Latihan soal bahasa Indonesia kelas 9 Soal 1, apa itu teks prosedur? Jawaban, teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah Yang harus ditempu untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan terdapat penjelasan atau keterangan dalam langkah tersebut Soal 2, apa tujuan teks prosedur? Jawaban, tujuan penulisan teks prosedur adalah untuk menunjukkan atau menjelaskan bagaimana mengerjakan sesuatu Dengan langkah-langkah yang urut dan memudahkan pembaca maupun pendengar agar dapat mengikuti langkah Atau perintah dari isi teks yang tujuan akhirnya bisa sesuai keinginan pembaca maupun pendengar Soal 3, sebutkan macam-macam teks prosedur Jawaban, teks prosedur sederhana merupakan suatu prosedur yang bisa dilakukan hanya dengan 2 hingga 3 aksi atau langkah saja Contohnya, cara menggunakan kipas angin B, teks prosedur kompleks Merupakan prosedur yang di dalamnya itu terdapat aksi atau langkah-langkah yang banyak atau bisa dibilang cukup rumit Contohnya, misalnya prosedur pengurusan KTP C, teks prosedur protokol Merupakan prosedur yang aksi atau tata cara atau juga langkah-langkahnya tidak terlalu rumit sehingga mudah untuk dipahami Soal 4, sebutkan ciri-ciri teks prosedur Jawaban, berisikan langkah-langkah Disusun secara informatif Dijelaskan secara mendetail Bersifat objektif Langkah berkelanjutan dengan penjelasan Menggunakan syarat atau pilihan Soal 5, sebutkan contoh teks prosedur Jawaban, telur ceplok atau telur mata sapi adalah makanan favorit banyak orang Disebut telur mata sapi karena bentuknya seperti mata dengan kuning telurnya masih utuh di tengah Beginilah cara sederhana membuat telur ceplok sendiri di rumah Alat dan bahan 1. Telur 2. Minyak 3. Penggorengan Cara kerja Panaskan minyak dalam penggorengan Pecahkan telur di atas penggorengan dan beri sedikit garam Balik telur hingga kedua sisi matang Dan siap dihidangkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!